hai oke Selamat berjumpa kawan-kawan saya akan membahas tentang masalah pemasangan antena UHF digital ya cuman sebelum ranjak ke sana kita lihat nih beberapa faktor yang memungkinkan berpengaruh terhadap pemasangan antena nih kita lihat di daerah saya nih tidak ada satupun yang memasang antena huay satu rumah satu parabola nih kawan lihat nah kita lihat nanti seperti apa sih di daerahnya Oke kita lihat daerahnya seperti apa nah ini saya berada di daerah mana ya ini temen-temen sebenarnya sini berada di daerah sini ini pegunungan ini juga dataran tinggi ya dikeliling gunung semuanya cuman ya saya penasaran ketika sekarang udah mulai beroperasinya sistem digital di frekuensi huay saya coba kemarin pakai antena bikuad untuk mengarah ke daerah yang terpasang antena kebetulan daerah saya ada daerah yang terpasang daerah cianis kalau disini ada daerah sini tempat tinggal saya ada disini kita biar lebih pas kita pasin dulu nah disini nih kawan oke dan terus antena transmisi tv swasta dan tv nasional ada disini nih nih nah mana sebentar di cia meskip itu deket polres kalau nggak salah poin polres nah ini transmisi sctp industrial disini kalau kita lihat beberapa kilometer dan kontur tanah seperti apa saya pakai antena lebih kuat ketinggian 10 m nah ini bisa lost kawan nah ini bisa lost kawan dengan dapet cinyang dengan dapet cinyang sebesar 100% cuman kalau lihat dari kontur tanah keadaan dan sekitar nih ada satu bukit kaki kaki gunung ini kaki gunung berarti disebelah sini nih nah ketinggiannya sekitar 132 meter dari jarak loss tapi disini nah disini nah disini kawan ini kaki bukit kenapa disini bisa tembus ya mungkin emang sinyalnya masih gede di 16 kilometer lah ah cuman yang jadi masalah ini cuman di daerah sini cuman ada satu transmisi temen-temen ah ini saya coba ke daerah sini ada beberapa stadium transmisi di tasikmal saya coba alahin ke sini tidak tembus tembus kawan kita lihat ah ini kayaknya tembus gunung kita lihat nih nah berarti memang tantangannya gunung setinggit 373 meter ini akan sulit sekali ditembus pilihan selanjutnya saya coba ke daerah Garut disini juga secara praktiknya saya nggak tembus kita lihat nah ada dua gunung gunung yang harus ditembus yang harus ditembus oleh breket jauhan daerah sini dan daerah sini ah ini tidak mungkin untuk ditembus selanjutnya saya coba ke arah Sumedan tempatan ada sekitar sini kaki gini gede sama juga tidak tembus juga 62 meter jarak jarak kuningan juga sama di kuningan ada ada tiga tantangan tiga halangan yang harus direwati ini juga tidak ada tidak tembus yang paling yang paling deket disini di jamis cuman yang menakjubkan ini nih kawan ketika saya scan ke daerah Jawa Tengah dapatkan sinyal dari sini kawan di channel 40 TVRI 41 Indonesia kita lihat daerahnya sebelah mana kita pasin dulu ya biar analisanya tepat nah stasiun transmisi oke oke disini saya indonesia disini saya dapat seterusnya indonesia sekitar 50% udah keluar gambar udah bisa kelop kita lihat berapa jaraknya dan rintangan apa yang bisa dilewati nah seperti ini nih kawan sini ketinggian antena 12 meter tinggal dan antena saya sekitar 12 meter antena di sana ketinggian sekitar 51 oke ini bisa tembus kawan sesuatu hal yang aneh juga saya pakai antena lebih kuat ukuran setengah lambda kalau nggak salah ya nanti lah kita bahas antenanya ukurannya yang bisa tembus sekitar 106 kilometer sungguh menakjubkan cuman yang jadi pertanyaan nih sebetulnya disini ada hilang-hilang rintang yang menghalangi sinyal UHF kan dan tarik buru seperti ini untuk sinyalnya tidak tidak berlaku pantulan pantulan yang terpikirkan sama saya apakah mungkin sinyalnya melengkung mengikuti lingkaran bumi ini ini melingkar kawan lingkaran lingkaran bumi kita lihat nih baris ini dari antena saya nah kesini ini melewati puncak tepat sejajar dengan antena di rumah saya cuman ya ini tidak sesuai dengan teori kawan kalau nah ini kalau mengikuti kawan-kawan terbumi seperti ini ini sinyal di bawah 3 MHz di AMSW kalau cuman dulu radio itu ya kalau di 3 MHz 30 30 MHz ke bawah 3 MHz sampai 30 MHz seperti ini dipanggilkan lewat ionosphere di atas ini biasanya dipakai lama radio CB 27 MHz nah yang berlaku untuk UHF itu seperti ini kawan tetapi kenapa saya melengkung kesini dapat sinyalnya sementara di sini ada pegunungan apakah betul bumi itu datar jadi kalau bumi datar kan ini ada di atas nih ini ada ini ada nggak ada lengkungan ini rata oke nanti kita nanti silahkan teman-teman searching di YouTube apa tentang plate earth ya bumi datar seperti apa adalah itu bahasan lain kita kembali ke propagasi antena nah bertapi setelah saya dapat sinyal disini masih ada PR kawan yang lainnya dari stasiun-stasiun yang lainnya ini saya nggak dapat sinyal ketika cuaca bukan bukan cerai normal cuaca normal ya ini itu hanya dapat Indosiar aja disini antep enggak ada ini tv trans juga nggak ada tapi anehnya ketika malam hari ketika jam-jam 8 jam 9 suka tiba-tiba semua muncul kalau bisa tersekan dengan nilai sinyal 100% itu masih PR masih merupakan eh tanda tanya juga buat saya Hai nanti kita bahas nih teman di pertemuan berikutnya antena apa yang bisa tembus 106 km Nah itulah kawan kenapa di daerah saya tidak ada satupun orang yang memasang antena UHF karena daerah seperti ini jadi kawan-kawan kalau misalkan kondisinya sama seperti saya jangan paksakan teman-teman untuk beli antena yang mahal karena berapapun atau apapun antena yang kawan-kawan pakai tetap nggak bahkan bisa tembus ke daerah-daerah sulit begitu kawan-kawan nah ini nanti kita lihat antena yang saya buat itu yang saya ya yang saya bikin seperti ini teman-teman jadinya antena dikuatnya ini ini ketinggian segini teman-teman menembak ke daerah Purwokerto nanti saya bahas ini seperti ini ini murah ah kisaran harga di bawah Rp20.000 udah bisa nyemak ke Purwokerto 106 km nanti kita bahas deh di pertemuan selanjutnya untuk awal pertemuan dan demikian teman-teman terima kasih atur nuhun saya tunggu cacimakinya di komentar silahkan yang ada usilan atau pesta jenuh lanjut silahkan demikian kawan-kawan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh